Intro Hi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Noviana disini aku mau Unboxing lagi Tapi kali ini aku mau unboxing Kaos oversize ala cewek-cewek korea Dan ini dijamin harganya Murco banget Gimana kalian pasti penasaran kan Sebelum nonton videonya Yuk like, komen, dan subscribe dulu channel youtube aku Kalau udah Yuk langsung ke videonya Nah ini dia paketannya Super super berat Banget dong Ini aku beli Dari toko GFS Nanti aku catet di atas ya Disini kayak cuma singkatan gitu doang Sekarang lanjut kita buka paketannya Oh my god Itu penampakan dalemnya Lanjut sekarang kita hitung barangnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Dan terakhir sembilan belas Ada sembilan belas baju Sekarang kita review satu-satu Lang lanjut ke review bajunya Dimulai dari ini Ini nama bajunya Colorbeer Ini aku pilih yang serahnya nafi Untuk detail harga Nanti aku catet aja semuanya di atas ya Dan ini bajunya Sumpah ini bahannya tebel banget dong Kalian bisa lihat nih Detailnya gimana Jahitannya juga lumayan rapi Ini kayak crop gitu sih bawahnya Pendek Next yang kedua Ini ada Pains Pains Ini yang aku beli warna putih Dan ini penampakan bajunya Ini melar ya Cuma emang bahannya agak tipis Jahitannya juga rapi Dan ini di sablon ya Sablon Next yang ketiga Ini sama bajunya Cuma beda warna Cantik banget warnanya Yang selanjutnya lagi Ada model Poster Girl Ini warna mastat Ini bahannya emang tipis Cuma lumayan adem sih Sablonannya tuh rapi Ini belakangnya Selanjutnya Selanjutnya Saya tetap baju yang sama Poster Girl Cuma ini warna hitam Sebenernya ini gak oversize banget sih Kayak standar size gitu Yang hitam ketara banget nih Transparan Sablonannya juga tetap rapi Dan belakangnya Selanjutnya Selanjutnya ada Hoodie Hoodie warna hitam Hoodie list Bahannya ini beda ya tuh Ini agak tebal gitu Berserat dalemnya Ada talinya juga Di tangannya ada list Dan disini di bagian tangannya Agak gede gitu Bawahnya crop Dan ini penampakan belakangnya Baju yang selanjutnya Ini ada Oh paint shirt lagi Ini yang warna pink Bajunya Bahannya masih tetap sama Melar Ini juga sablonannya tetap sama Jahitannya juga rapi Ini bagian belakangnya Ini ukurannya lumayan gede sih Daripada yang Ini tadi Ini lebih besar daripada ini Selanjutnya Ini ada Cardigan Hilda Ini bahannya adem sih Tapi ini disablon dong Tuh Ini sablonan ternyata Dan ini depannya Bahannya terawang banget tuh Di bagian depannya juga Ini sablonan Warna ini Emang gak sesuai gitu sih Soalnya di gambarnya Itu kalau gak salah Warna krim-krim gitu Nanti aku cantumin di atas ya Selanjutnya Ini ada Hoodie lagi Ini beda Beda model How you doing Bahannya Berserap juga tuh dalutnya Ini Hoodie Croc itu Bawahnya pendek Tangannya Tanjang Next lagi Ada Yang paling aku suka sih Yang ini ya Kemeja retro Gemes banget gak sih Gambarnya Dan ini emang Bahannya Gak nyerep Ringet sih Tuh Jaitannya rapi Ini detail belakangnya Di tangannya Kayak kemeja-kemeja Pada umumnya gitu Pada kancingnya Next Ada baju Belang-belang Keinian banget Ini ala-ala Celek Korea Ini bahannya tebel banget Sumpah Ini tebel banget Tuh Ini oversize Bener-bener gede Ini warna bluenya Dan yang ini Warna pink Sekarang kita buka yang ini Kita bandingin Bahannya Apakah sama Apa Bahannya tetep sama Tebel Ini warna pink Dominannya ke pink ya Kalau ini dominannya ke biru Tuh Gemes banget gak sih Dipakein celana boyfriend Bener-bener Keren banget Selanjutnya Ada Baju color B lagi Ini aku beli dua Tadi beda warna Dan ini warna Mustardnya Ini Ini bahannya Sama juga Tuh Tebal Jaitannya rapi Dan ini warna yang tadi Selanjutnya Kawas lagi Ini Model abstrak Kita Buka Dan ini penampakannya Jaitannya rapi Tapi ini agak Berkerut gitu Di bagian sampingnya Tuh Cuma ini Kalau di setrika Udah benar lagi sih Ini model sablon Tuh Sablonannya Rapi Banget Next Selanjutnya Lagi Ini Ini sweater kekinian Itu loh Yang beda-beda warna Nih Ini warna Ini warna Ini warna Master Dan ininya Maroon Dan ini Bener-bener Besar banget Bahannya juga Tebal Ada seratnya Gitu tuh Next Next Ada 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 Kardigan Tribal Ini aku beli yang warna putih Dan ini Di bagian sini Ini benar-benar Sablonan Semua Gak ada Borgerannya Tuh Ini bagian belakangnya Jahitannya sih rapi ya Tuh Kalian bisa lihat kan Rapi banget Harganya Murah Ini Kalau Mizi Kalau gak salah Ini lengannya panjang Ini warna Maroon Tuh Ini Bahannya Kayak tadi Sama Kayak Gini Tebel dan Berserap Gitu Sablonannya Rapi Dan ini Di bagian belakangnya Next Lagi Ini 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 ada kaos Goodbye Ini aku beli yang warna putih Ini bahan kaosnya lembut ya Beda Beda banget sama yang ini Yang ini agak kasar gitu Ini lembut Transparan sih memang Dan ini sablonannya Keren banget tuh Rapi Ini bagian belakangnya Selanjutnya Ini yang terakhir Aku beli Cardigan rajut Ini Ini oversize gitu Cardigannya Tapi Tuh Ini aku beli warna abu-abu Detailnya Jahitannya Rapi Tuh Ini bagian belakang Itu tadi Video unboxing Baju-baju Al-Korea Dari aku Gimana kalian tertarik Enggak Harganya murah Bahannya Oke Meskipun Enggak semua ya Tapi ini overall Bagus Banget Nah Sekian dulu Video dari aku Tunggu Unboxing Selanjutnya Di channel Youtube Aku Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Gimana Tidak Gimana Tidak 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 Tidak